Bozali orang lagi hamil nih ku disebut riadoh tirakat babaran ku rasanya raka rukaran banget pak uh waktu ini rasanya munyel-munyel kegeret bengkeet banget kaya wis tau kaya wis tau apa cerita wong mati ku dunyi cipi mati disit kan yaura diki maaf maaf bapak ibu sing lagi rame viral diku kasus tengci amis tanggal 18 Agustus 2024 wengi onten pasangan pacaran durung nikah ternyata pacaran kawit rong ewu rong puluh ngantir rong ewu pat likur matang bola bali bareng matang sing wengi terakhir ternyata bayi ini orang bisa digugurakan ngantos dibabarakan dan gane babaran dan mung karo pacar sing lanang dan ternyata kebocah wadun gane babaran mung direwangi karo pacar itu setelah bayi ini lahir nak ngudublah mendalik neki si bayi dipun ombeni obat kabe nganti bolak balik sehingga bayi ini neki langsung meninggal dunia dikubur tengg pemukiman warga malih tengg tonggok kecamatan kita di reng dangu kalo semanten lare SMP 15 tahun yang hamil di luar nikah babarane tenggene toilet supermarket laceng bayi ini dibuang tengtong sampah dan ternyata sampai hari ini lare gadis 15 tahun neki namanya diimisialkan supaya sakit melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya dan ternyata seng nemu bayi tengg tong sampah neki malah cleaning service tukang bersih-bersih kepanggi malah kalau diceritari langsung tengg pak kapol seke olah TKP tengg CCTV ternyata bocah neki setelah babaran tengg toilet lah toilet kan paling gede-gede ini dua kali satu meter macam toilet neki saking cilikem toilet umum wong ngentut be suarane mantul dilakukan antun babaran dan ternyata setelah melahirkan ngangguk kartok mani jangan ngangguk celana jeans neki ngangguk celana jeans dia jalan seperti tidak terjadi apa-apa dan anehnya neki babaran dewek orang asing nulungi bayi ini dibuang tengtong sampah dibetot tengpus ke semas dan bayi ini neki warah selamat sehat neki sengkula bahas kali guruku lho kaya kayak nopo perempuan yang hamil di luar nikah kok ngangguk babaran kepenak kepenak neki bukan berarti orang rasak na sakit kepenak neki tanpa bantuan alat medis orang nana sing rewangi buat nonton sing nunggoni kok ngangguk babaran normal bahkan rata-rata bayi ini sehat selamat neki walaupun pada akhirnya terkadang dibuang di luar nikah sehingga kaya ikhlo mangsuli ngendikane imam al ghozali seorang ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah ketika babaran ngerasak na sakit sing luar biasa orang rasa takun kayak wistapurung mungkin yg cerita penting yg orang kena jajak serius banget yakin pak orang kena cerita penting yg kena kakuningan bareng-bareng ibu rumah tangga melahirkan rasa sakit yang sungguh luar biasa karena ternyata dalam rangka melunturkan dosa-dosanya si ibu jadi ketika melahirkan rasa sakit luar biasa ini ku adalah dalam rangka ngelunturakan dosa-dosa mulanya di rumah tangga sing pada seneng metengan mau yg bcita-cita ini pingrolas lah meteng pingrolas babaran pingrolas tapi maaf bagi seorang wanita anak perempuan kok sampai hamil di luar nikah dia babaran kerasanya kepenak tetap rasa sakit cuman kepenak gue ini babaran kepenak ini justru adalah hukuman azab saking ngerasanya ku setia Allah sehingga tidak ngerasakan begitu sakit yang luar biasa mulanya tegel buang bayi ini gini ku karena tidak ada rasa ibu tanggone ati pun buatan nonton rasa welas asih mulanya saking tegel yang gue buang bahkan langsung dibunuh na'udzubillahimin berarti saking kasus ini ingat pun jaga anak lanang jaga anak wadun pada pada angele ini buatan? jaga anak wadun ini buatan dididik agama mbok nanti gampang dirusak uang bukti nyata ini zaman seniki media sosial contoh kecil teng live tiktok aporakaya dagangan murah banget zaman siki apaman kau statusnya ngapun terandak kemplingan lagi ngantri kepingin kadang live tiktok ya Allah wisorana naregane melakai di pelentek-pelentek enak seolah-olah jangan kayak ditawak-tawak nyah nyah kalau ada yang berasumsi bahwa pakaian baju ini tidak mempengaruhi masalah pelecehan ngapun ten maaf ini kudu direvisi tetap baju yang mengundang syahwat ini tetap sangat mempengaruhi moral contoh kecil lagi acara pitulasan ini model-model horreg ini sound system yang melakukan pinggir dalang yang jogetan wong wadun nganggur rok mini rok pacet sing belikan buri nyerempet silit mburi belikan ngarep nyerempet silit ngarep wiskah itu guna numpak motor metadrak kan jadi sms silit yang meledak separoh kita kue ngerti ya bu senengnya wong lanang meriksani hp meruh artis nganggur klambi seksi ini ku kerangsang syahwati luar biasa jenis wong lanang jangankan meru wong wadun nganggur klambi seksi meru tempolong wong lanang meru bolongan berkadang-kadang bergairah maaf maaf ini ceritanya mandan kasar ya ini kejadian di pasar bali bocah bujang menggagai sapi rolas sapi bedimbat jenis wong lanang gue tak gue ngerti nang nyong cerita kromangkel nyong wong lanang jangankan jangankan wong wadun seksi jangankan wong wadun yang berjilbab ngapun teningkang kadah wong ruwet dusbek kepingin jenis wong lanang mulanya ngapun teningkang kadah pak jenis pakaian itu tetap mempengaruhi orang percaya cuma artis-artis atau secara langsung wong wadun seksi kan orang kesempatan demok orang kesempatan memiliki tapi kan sahwati angan-angan hayalannya jadi melantah-melantah sehingga akhirnya beruh wong wadun yang gue jilbab orang salah apa-apa melaku dewekan petengan akhirnya wong lanang pikiran lagi bergairah mikir oke kaya kaya pada wadunnya bentuknya pada mungkin ketutupan kerudung karena akhirnya pikirannya seperti itu kita yang sudah bener-bener belajar nutup ngawrok kita ingkang bener-bener joko marwah yang enggak bersalah melu jadi korban saya mengucap begini karena dalam berita saniki gak giri sih ibu contoh ini kasus tentang lembang ingkang mandandangu sedidik lari 13 tahun menolak cinta temannya sekelas umurnya cowoknya rolas tahun merasa dwek ini tersinggung cintanya ditolak akhirnya baca wadun telulah setahun ini diajak kekuburan Cina diajak kekuburan Cina jebulana baca lanang papat kisaran umur 12 sampai 15 tahun merudapaksan itu baca wadun umur telulah setahun bareng dirudapaksan dibunuh kemudian jasadnya digletak kenteng kuburan Cina bebes lagi lagi penemuan jasad si pelaku niki malah nonton melunggu yang gue sampai detik hari ini uang tuanya si korban masih mencari perlindungan hukum karena ternyata terpentok kasus anak di bawah umur panceng jagera kekuburan tapi otaknya ini otak kriminal pun buatan bermoral mungkin ini yang harus direvisi kali para pejabat Indonesia mungkin ada penjara khusus anak-anak yang memang melanggar norma melanggar moral dan ini kita padang paryaman buka wola setahun lulus SMA saking kepingin kuliah buatan nonton dana akhirnya gorengan dengan masak kalau sadaan ibunya saking prihatin kepingin kuliah akhirnya sadaan gorengan mulai jam sekawan biasanya wang suli tapi ternyata satu ketika sampai jam wulundalu kepanjir kepanjir dalam orang tuanya kotak sekeluarga guleti ternyata yang kepanjir namun gorengan berserakan kali jilbab akhirnya sampai dua hari berlalu timsar tnipo rimadosi dengan ciri-ciri ternyata dengan tanah yang jentik dengan nongol dengan tanah dengan dipun padosi ternyata tangan mayit sudah dalam keadaan terikat dan tanpa busana jebule merudah peksa dan membunuh tetangganya sendiri 11 tahun 11 tahun 11 hari umpetan pelafonnya tangga bareng kepanjir langsung dikiring polsek jebule ternyata terkait kasus narkoba pelecehan maaf bagi wanang-lanang yang tidak bisa menjogok napsunya bahkan sampai na'udhublamindalik merusak meroyah tiang sanes kalau sampai 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisap kalau ulang 10 golongan menungsa melebu neraka tapi tanpa dihisap 12-an diantaranya adalah orang yang merusak kehormatannya orang lain orang yang merusak meruahnya orang lain orang yang merusak kehormatannya orang lain dia masuk neraka tanpa hisap bablasan jalur prestasi tapi neraka hari ini maaf korban asusila masyarakat ketoro adalah pihak karena biasanya tapi pihak laki-laki tinggal jejak tapi mereka sampai akhirat orang yang merusak kehormatan orang lain masuk neraka tanpa hisap na'udhu bila di panceng leres jaga anak wan pada pada orang tua kudu menguatakan iman takwani kudu mengandalkan beragama supaya leres contoh tapi teladan putra putri mudah-mudahan kita semua putra putri anak anak sakit yang sepunduhnya akhirat pun amin 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 adat tanah jawa istrinya lagi hamil maka sering sering maca kur'an orang mong sing lagi matang turun berkata yang nyalan nyalah ada tempat ini untuk sepuluh surah juga misal suami enggak uang kata syolawat sampai dat ke istrinya lagi hamil sekarang dengan mati nikew mati nikewan nembak manuk orang uli tapi ngemek manuk uli jalan guyung guyabak ngaji pikirannya nganah-nganah lagi cerita manuk yang anak matanya bisa-bisa nih muludan pikirannya nganah-nganah istrinya lagi hamil kon jaga kelakuan jaga lesan maka jenengi wong lanang istrinya lagi hamil beten pareng sembarangan mati nikewan nyetrum melut ora uli tapi ngemek melut pinter-pinter sampe ngapun ten semut kewan cilik istrinya lagi hamil larep mites pun jekun nyebut asmane gusti ya Allah cara wong jawa jakake jabang ya apal kabin jenengan ini bukan sekedar adat mundut saking tapsir sowi karena ternyata karena ternyata bapak kefir yang namanya mus'ab tekan ngomah berngantemi sapi ngamuki sapi jebule dugin dalem anak syahwat karena sing wadun setelah sing wadun dianu kok dianu ya bahasanya merapik temen ya anu anu setelah istrinya hamil bareng sangang wulan sepuluh dinak bayi ini lahir niku kurang rong wulan jebule si mus'ab bapak kefirawan niku mati alias mo ya nek modal rapa pakadar bapak kefirawan niki jebule sedurungnya bapak kefirawan lahir niku bapak ke tiba-tiba mati disit jadi orang menangi bapak kefirawan lahir sing akhire babaran dewek niku tiang sepueh bapak kefirawan sing akhire bareng lahir yang ngasih mama kepada bapak kefirawan niku malah ibu nih ibu nih ngoneh maringi jeneng karo bapak kefirawan namanya walid itu sebelum namanya Fir'aun asli namanya Fir'aun niku walid asmane sahih sakjane bareng dijenengi walid bareng gede jebule mandan unik kebocah unik tapi mandan kebablasan liane urung balik seumurane si walid si walid bis balik disit liane dereng dewasa nambih anak-anak deweke bis dewasa dan ternyata ngunin delidik makal urat umumnya bocah deweke usia remaja dosa apa bagi dicicipi ya judi togel masang slot ya maksudnya slot kan kayaknya beda ya judi masang slot nganti ngapun teman dan kasar remaja tapi ngerti dolanan watonan berarti yang kerja manseniki bocah rola setahun kok nganting rudha peksa bocah umur setahun kayaknya titisan firman gue na'udzubillahimin dan dosa apa bisa dilakukan dosa turhaka kalau biungnya nganti biungnya kayak isin banget dina-dina gue utang maring warung gue nretep-nretep jebulnya gue utang rokok sabun warung diutangi ini yang lagi dibahas kalau ini pak panitia tenggin kuloniku bocah-bocah cilik kelas-kelas teka diparingi jajan lima ngewuk nembe mangkat langsung baling jaluk duit maning bareng ditelusuri ternyata onten model grup geng-gengan tenggini lari-lari alih jaman senigi modelnya ngeten yang paling tua ngucap yuh geng-gengan kok kayak bocah aja diajak dolan kan mesti ini dicing dewekan piang baki pusing kepriwacaranya bing ngembul karo kanca-kanca akhirnya ketua geng-gen ngeucap ulih gue dolan kerenyong tapi di bocah tukun iskrim kabeh kat sini aku mau dali akhirnya karena dia orang dibatiri karo kanca jaluk duit maring wong tuani kadang-kadang jaluk berulang kali orang diparingi sehingga akhirnya senigi tuyul kenang fitnah tuyul kenang fitnah sanigi pak lura tangga ini clothingnya ribut orang duit yang bengketan mesti hilangnya rongatus telungatus rongatus telungatus padahal yang mendas karo mendas gambar ini Insinyur Soekarno ditatang nanti di klip ini jenilang dibuntel kresek kiring sogi rambut kalau bawang putih hilang baik itu tuyul model apa rame geger pasang setorin di nanti ke desa gunung nangkah gentah sari musim tuyul khabis yang padahal dikepokkan duit termasuknya untuk bengket nangyong mau karena tuyul tidak seiring temen anak tapi tangga teparan orang anak singkelangan niku munggong niku untuk singkelangan jebule usut punya usut temen anak tuyul ngga seiring anak kede bareng dicek sekolahan jebule lari-lari model niku sak nikita terus pembulian lari niku jen benar-benar lari sama otak kriminal gara-gara sering nonton youtube niku akhirnya model genggengan anak kita putu kita niku diceng sehingga akhirnya nganggih model politik seperti itu bocah cilik mulanya nyongkrong kabar nginjing rong selawih setan niku pensiun gasik seorang ini setan bisa nge gawian ini dari dung nang dula mendalik teng magelang seorang anak tega membunuh ayah ibu dan kakak perempuannya hanya gara-gara dibanding-bandingkan masalah prestasi akhirnya si anak niki saking mangkele dibanding-bandingkan mundut arto tumbas racun teng toko sekeluargane niku diracun selama ngeracun keluarga niku tidak ada merasa bersalah akhirnya tim pesikis sekalian kepolisian niku ngecek katanya niku selama ngeracun keluarganya ngeracun ibu niku kena bisik bujuk rayun setan niku selama ngeracun kena bisik rayun setan padahal niku pernah moco hadis riwayat ada anak setan tiga membunuh ibu setan tiga nana benar-benar setan niku kenang fitnah mulanya pensiun gasik niku buktinya tambien pas pantai selatan nonton tsunami pas niku nanti yang hajatan desa gelempang kecamatan adipala ngelempang niku nanti hajatan nanggap ebek tau ebek enggak kuda lumping sing numpak jaran kepang cara mereka nopong sami nyebut pada karo cilacap ebek niku sing jerenek kerasukan setan sing mangan beling terus lari-lari di atas bara api nganti mangan tepes ekelapa kan nonton lagu ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda kuda naik eh kuda naik eh kuda naik orang biasanya orang nyanyi tadi nyanti rewangi mantan ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda oh iya tapi kuda bohong namanya kuda lumping ada kuda lumping kuda lumping kuda lumping bisa naik di rakatokan model lewang adi mulia ngerubah lirik ada kuda lumping kuda lumping kuda lumping kesurupan kesurupan ngaku gara gara kerasukan setan setan pas lagi mendem jam 4 sore kan ditabui pong breng pong bur pong breng pong bur anak tukang deres ngerti banyu neng segera sat melayu kor bengok bengok tsunami tsunami lebek sing lagi mendem kok melu melayu lah jere gimendem kerasukan setan lah kurung tsunami kok melayu berarti setan newe dekaro dekaro tsunami pantas sampai setan repensiun kasih musiki tuyul kenang fitnah setan pada kenang fitnah mulai hari ini kudu meningkatkan kualitas ibadah masjid putra putri diajak masjid selamat dunia akhirat TKB Allahumma dan ternyata si walid nikin nakal janara patut nakal nanti biung isin kalau kelakuan si anak akhirnya ternyata bakul baksa muni orang 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 kepingin bangsa orang ngidam orang dagang dagang dewek pernah serius serius buat kelakuan boc ding 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 ngundang syahwat teman salam ala nabi muhammad dan ternyata saking isi ibu walid nanti ngucap oh lid walid bocah diomongi angil temen nyong isin utang sepirang pirang nginam nyarutang nyarutang maning nanti tangga teper pada kelangan duit yang kuesing mundut nyong isin jadi biyung muwit walid akhirnya karena biyung mengucap kados ini kufir aun si walid ini mengucap kados ini mak rasa repot repot ngurus nyong anak awun syahwati nyong bisa ngatur nafsu kudew nyong bisa ngontrol nafsu kudew rasa melu melu campur oh kayak gue nana bocet diomong yang ngil kayak teman nana ya ya bocet diomongi pisan pindora manut manut ya nger kayak gue caranya jeneng musyara walid maning tapi tak jeneng kue aun akhirnya ibun aku ngucap nyambak serat jeneng walid maning ngucap anna aun syahwati yang bisa ngatur syahwat kuh ya nger caranya kayak kuis tak ganti jeneng orang tak undang walid maning tak undang aun kue akhirnya dari situlah si walid semakin menjadi-jadi karena kenang sumpah bayun kenang sumpah serap sapi yang almarhum bapak akhirnya walid gede pancen sugi orang patut saking sugi menang judi membangun kerajaan dan sekarang pedewek menjadi raja dan ternyata pancen saking menung walid niku gak pernah meriang babar pelotas halo halo dinek jenengan meriang flu atuk pilek mumet niku wajar jenengan pernah mumet napa mboten sering sering mikir napa mikir duit subohanallah duit terasa dipikiri jenengan mikir akhirat penggok duit ngatut karun jenengan yus artinah dadahkan mikir duit temen ternyata fir aniku selama hidupnya jangankan flu pilek mumet monra pernah awake panas sumeng boten pernah babar plotas akhirnya jenengan meriang ini wajar tapi karena orang orang tahu meriang malah mungkin ciri-ciri turunan meriang-meriang ini wajar dan ternyata karena tidak pernah meriang dia merasa dia merasa bahwa dia sudah bisa mengontrol nafsunya akhirnya dia mengaku Tuhan dari situlah akhirnya nama saking ibunya yang tadinya walid akhirnya walid berubah jadi fir apa artinya fir nikum layu aun niku artinya syahwat jadi fir raun adalah wong sing seneng nguber mburu naksu ikulah awal mula asale jeneng fir raun dan akhirnya fir raun pun dimatikan oleh gusti Allah dengan cara yang begitu sangat dengan keadaan ingkang boten saya menekos asor asore derajat nyafir raun sampai hari ini dimumikan jasat diutuhkan karena tanda kekuasaan gusti Allah ternyata bangkang saking perintahi gusti Allah matinya pun dalam keadaan sangat asor derajat diutuhkan 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 peringatan maulid nabi ini dengan cara noto hati berat diutuhkan jiwa dan danyati diutuhkan dikandang 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 Alhamdulillah kalau memang makin ngaji takwawas jadwal dikandang masjid Al-Amin dan masjid sepi kalau batin malah diliwati masjid ternyata untuk ngajin ini panitia musyawarah luar biasa karena masjid persis pinggir marki khawatirnya walaupun ngaji saya tapi saya ganggu perjalanan umum akhirnya di dikandang lapangan desa Adimul subokan yang selesepan yang lewat benda tak ngisar wit kerambil barang lewat luar biasa jepul ini malah yang tengah halas malah yang sutet barang malah ini benar-benar ayam amarg dikandang tengah halas tengah halus lapangan Adimulio atas nama jamaah masjid al-amin ini bijaksana panitia saya lanjut cerita maulid rasul ini titipan amanah saking panitia ini ternyata Tpq al-amin saya wawak wawak proses pelebaran terus pun wawak gedungnya tapi gedungnya tidak memadai amarg makin dinten makin katah larin dari ngawas alhamdulillah kintan-kintan melalui panjalan ditarik sodako infak ikhlas nopo mboten ss2 nopo nge sami sang warto alhamdulillah jen ngan sang kulung nge sang senajanya nangkini mengkom mengkone jambla pihak pora berang ngerti tapi kulung nge persiapan monggo kotak infak naik mereka panggung nge baju hitam winking kursiasi stene kula nyemplung nge nge kotak infak tidak untuk mengganti dana pengajian tapi didedikasikan untuk pelebaran dan pengembangan tpk al amin berarti wantan sebelah masjid tpk ini alhamdulillah wantan sebelah masjid tpk ini pun dados tpk nasantri ini kata mereka rumah ini bu ini asisten kula nyemplung nge duit tapi kan duit duit nyong panitia pada melu sodak koko panitia ini mbarang petua panitia ini ngerogoh sakadok pak luran ngerogoh dompet batin pun sami persiapan pak tentara ngebut sodak kura babak kula ngertos tentara polisi gajinya tidak seberapa pb perbulan wis kepotong cicilan dan tagian kula kula paham banget garo polisi tentara tapi alhamdulillah pak polisi genderek sodak mesti tindak di sang ini kali kapol sik amin amin senyumnya mencurigakan yohra sang moga diganti gaji baroka kotak infak sudah dimulai dari kami monggo panjiran rogo dompet dengan dengan sing orang gawa dompet pada utang disit kalau sebelah mesok ketemu sarutangi bapak bapak barang pada ngerokos sakadrok sarungan pak kaji berarti rakadokkan ngerak apa-apa serok rogo silakan kader senek tes si ke iki monggo kalindara rem rem betun nopo nopo monggo mence matur remban nong sangat monggo kotak infaknya sudah dimulai sinambi mocak selamat nge bunge selu'alan nabi muhammad kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap kali disambi keliling lagi kange efisien wakdal saya mewakili segena panit yang aturakan agung panuun kan di sodako panjiran Allah janji in ah santum ah santum liang fusikum nandur apik mesti bakal panen sing apik berupa uang nanti gusti Allah mangshulakan kalin jenengan bentuknya artomali tapi gantos saking kali gusti Allah badannya sehat sehat walafia putra putih solih solih hal keluarga dua ahli ibadah usaha lancar karirnya bagus ini gantos saking panjiran sodako nolak nolak balan narik riski mungkin riski tidak menolak manfaat baruk hal 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 ini karena grup rebana semangat ini pak ketua panitia ini naturalisasi dari mana grup rebana model lagi naturalisasi model saking pundi pak ketua panitia santrim santri adimulya luar biasa ini wake luar biasa biasa nanya telung setengah juta tapi kalau seorang lulus SMP tetap lanjut ngaji hari ini lulus SD secara gelap pada ngaji jari isin wis perawan ngaji baik kalau titip pesan kalian adik-adik sekalian lulus SD lulus SMP tetap lanjut ngaji ini tepuk tangan dulu santri santri kita ini lo safir rumin tetap seragaman barang mau nanti 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 nampak ketua suku ini mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabah tambah mahabah tambah syafa'ah kalau adik-adik nanti moco sholawat ya gudu ngamalakan sholawat jangan sampai rusak marwai sholawat sholawatan kalau jogedan yang kaya 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 ulih mau gerak olahraga tapi jangan sampai ngeyol ngeyol pokong kita orang NU pulau panjenan sedoyan umat kancing Nabi harus benar-benar jaga marwai sholawat arep gerak silahkan tapi tidak apa beda kalau nanggap biduan sholawatan silahkan kalau arep ngibil bentera dawannya nganti lima meter setengah apa apa silahkan tapi tetap jaga marwai sholawat mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak putra putri panjalan lari sholih sholih lari sholih sakit nyelamat sepundunya akhirat amin Allahumma lanjut sampai jam 12 malam subah kan kalau orang 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 jenengan jere gara-gara melukok melukok ya moga-moga niki cabang bayi kuat mental tahan panting saking salawat makin niki kan kulab betul lirik lirik jawi tapi ternyata jangankan kulan jenengan umat islam umat yang nabi sampai ngalam dunya kali kelahiran yang nabi mau seneng dijelas akan dengene lam yahtalim kot ternyata kan jeng nabi niku mulian piyai mulian menung sampai diriwayat ngapun radikotor tapi niki ternyata cerita mulian jeng nabi tenggene medan perang kan jen nabi nosew gebelet buang hajat sohabat niku kepingin banget ngerti nosew kayak ngapa bentuk hajat jeng nabi akhirnya drok ya rasul nonton gebelet nopo iya keko pun kita tutupi sorban mawon jen dodok munteng meriku klo munteng meriku dan panjen ngan buatan kulop pirsani ternyata bareng kanjeng nabi saking percaya niku kali sohabat tenanan bareng kanjeng nabi nosew buang hajat sohabat niku pirs nabi pun tindak maturn ya wis ditutupi mungkin rasul tindak rumin jebul bergoleti bergoleti jebul buatan nonton bekas kenapa kok sakit sampai bumi tanah diidak kanjeng nabi seneng luar biasa sampai nosew kotoran hajat kanjeng nabi sampai ditutup tanah saking muliani kanjeng nabi sawer laler mboten kreson nemplok badannya kanjeng nabi sampai sampai menawi kanjeng nabi kepanggih kali hewan buas malah hewan buas tunduk kali kanjeng nabi laler gak kreson mencok hewan buas malah tunduk kali kanjeng nabi saking muliani kanjeng nabi ini kanjeng nabi mulia muliani menung sosipati pun mawan maksum bersih dari dosa tapi nabi kagungan sifat basyariah halo masih sadar khawatir kalau serius jangan fokus tapi tahu kalau sanggah uang kalau manggut manggut tapi yang manggut ngerti separoh peteng manggut paham apa manggut ngantuk kan sama peteng yang ngantuk nikmat tapi kan agar ngantukan kebangetan gedang kluduk godong seng kele ngantuk lambene gedang kluduk di pangan ular ngantuk mangap karo ini paham banget sampean ngantuk emang nikmat tapi kenang ngantukan berbahaya salah satu bahaya ngantuk nasyuduk ikan tongkol meripati ngantuk ceklan konci 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 onge bageni senek mali alhamdulillah berkaya moco solawat buniki omonggo monggo akalipun rahapi kanti sekeca monggo nge alres niku malah karo putra nim bareng alhamdulillah isini nopo niku senek arem arem risol terus lapis abeng abeng sebarang langkah jaman siki gue mulian nang kebumen niku masyaallah londerek seneng yang ternyata adat meriko meriko pun buatan katus kebumen sampai sampai tenggel kulo gabung antan sidareja sampai los meriko pengandaran niku nenek moyang saking kebumen dan ternyata adat kebumen diboto meriko niku niku pengawasan jama asing buatan panitian niku saming betul krendeng dan niku ternyata krendeng isi cucu rarem marem nonton mendoan tahu isi padahal diperintah tapi merasa bahwa ternyata ini pengajian bukan hanya milik panitia tapi milik kita bersama sehingga mesti nikteng pengawasan daerah kebumen dahara niku turah-turah tepuk tangan dulu dong buat warga kebumen yang tingkat sotakonya begitu tinggi dulu pernah tenggene sensus penduduk kebumen niku adalah kabupaten termiskin kedua sejawa tengah dikumbien tahun sekitar 2014 status niku teseh nyantol dikubumen pak dan tingkat kemiskinan niku paling tinggi kedua dikubin provinsi jawa tengah tapi awal kulombien ngaji pas SD niku tahun 2008 ngaji serueng serueng niku nike terlepat desa karanggedang yang kodisi cabar konek kaya tukang parkir konek 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 pancin wadun di bayang berupangan kue cipulia orang padan kebumen kero cilacap kaya kipating pecicil ya sabar menyenangkan bebis pirang bagian dari orang laneng dibagian ngajin nganti jam rolas panitian pengertian banget gaya maturno wun gaya maturno wun ya lo dibagian bareng gaya kok diaran ini anak tukang selamat celamitan buru apa baik diomong semada baik wuli bu alhamdulillah maturno wun luar biasa bener nanggap mumpuni guna modal laki kike alhamdulillah wadang wadang bening si tecek disit disini apa ya orang tahu seumur umur tukang ceramar atau keduman senek jama unboxing disit alhamdulillah wuh waf alhamdulillah rong wuli mengatusan luar biasa anak pembarang alhamdulillah lengkap banget niki ya Allah wadang putih subuh kanal biasa ini kurulih anak nanggong kukana mulih permen truk nangkana oh ya kira marm padaku kaki sarmin guna mangin ini alhamdulillah luar biasa nanti sun permen lorok nanti jangan rola setemen anak anggar kiki sang ini pantesan anak anggar ngaji tas gede gede jambulih enggak peranti madai ya bian 2008 mbak yai dalam ngawas seru karanggedang pak lorah pamuka snek buatan lepat lorah bian sangat ini sana ini pun purna ini 3 periode ibu ibu pada pating peci rebutan snek yang tekan dan kary kaya ingkene kulah ngawas niku wang sule kaget kulah saking suru di betoni besek saking niku anyaman bambu niku kulah mbu hatin aduh ngaji kok diuli uli darat benem niku kusus tulisan niku mubale roh ditulis niku tan besek ujar kulah niku niku cilah capak darat niku diwadai besek niku 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 pertama kali niku niku di daerah kebumen wetan biasanya ngajinya di daerah ayah niku daerah ayah niku patos katus ngaten tapi ngajih seru niku kaget digawani besek kujar kudaram bareng tebuk ayam ingkung segeluntung niku kamal setengah kilo orang pantas sepertis ngumpruk niku bak jangan selengkap jangan tempe kering kentang kering urung sewarna sekul be mentahan kalau garingan mentahan kalau garingan pada bayabak ya telesan ya garingan ini kutang besek lah ternyata bareng kula meniteni dan menengeri setelah sering di daerah kebumen wetanan yang dibetani besek orang mau balik nyatok sejamaah ini apa malih ini sekarang bolong apa yang nginggil sekarang bolong kecamatan yang nginggil mereka caket alian bangsa yang banjar negara daerah pelumbunan mereka nanti diundang mereka acara syukuran saking damun dengan ternyata lebar corona tidak malah gunungan tapi gunungan gunungan saking sembah aku sembah gunungan 2 meter setengah yang buatin ini gawabali lebok naringan di lebok krendeng besek muat akhirnya panitian yang 6 itu mados kolbak ditumpahkan kolbak dibetat cilacat yang buatin man kayak ini kebumen status sensus penduduk termiskin kedua ludah haran dengan titurah kayak kayak masalah bab sodako kalau nanti tahun 2014 narik sodako tidak R.A R.A ini sejenis maut rodotul atfal kalau tidak tarikan infak saking mandat amanat muslimat sekali narik ini terlikur juta ini tahun 14 kalau semang dan R.A langsung datos sehingga kalau ngucap kalau mbak ting hati kalau senajan kebumen tentunya niki punya status termiskin kedua sejawa tengah tapi karena mergore menes sodako insya lo nginjeng tengah akhirat malah wong sing paling sugi lewat maning gue yuk subuh kan nang matur nung sangat nge waktu gimin dari seneng nung kali muhammad semangat banget saya minta tepuk tangan atas dedikasi sodako saking cinta saking kan nabi mergore kan nabi penghenti kagan kulu ummati yaduk hulu nal janah kabeh umatku bakal melebu anak ing suarga melu amin pak terlambat itu bisa nge dobel kayak gue kelalin ngerunyong buatan kelalin ini kita kulangi maning kaji sa ano bisa pemikih pak kaji mak roji subah kan lo jangan rem rem telah sekali mpun nge dalam subah kan lo kulo mumpuni kelas kali SMP teng adikarto sing anter bapak kali biung kulo numpak motor ketelon oh iya nganggose dan bodol jeremien esik kemudian ya kaji makro di ya materna wan ya pak kaji bundeling akun dalai kok tes yalit nge esireng tua kembara kaji ini nge anak jam lewat kendel nge 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 rani mumpuni lagi orang tua tapi leres berarti pak kaji mbien klop panceng orang klok banget lah siangon pedusnya malah waktu aku waduh saya jalan patang puluh telur lah nangkabe si waduh aku nyontok kaji makroci waktu gue tapi nyongkut waduh saya nyongkut ngangon ngandel sih berapa timpe cici lagi gue jangan pancengnya nih ya kita kemaninggi ya Allah Kang Sarno Kang sarno ya Ternamun Oh kajimu jianto matanya hahaha bis berkai bulan mulut nih robil awal tak ulang maning ya sabar nih Nisartina sabar ya orang kena orang keneb panganan gue pada rebutan semoga-moga berkai robil awal ngepungge kulu umati yadok kulu naljana kabe umatku bakal melebu anak ing suarga lo humah sebelah kena kena yang tertakun Assalamualaikum mereka kena kena peting peticil rebutan senek yang tertakun kena Assalamualaikum Ibu kepingin melebet suarga kepingin Bapaknya kaji makroci kepingin melebet suarga kepingin kaji makroci kepingin melebet suarga kepingin lurai ginti Miki ya pernah kupindah ringburi ngapur ane lur nyong harap takun lur Pak lurah kepingin pingin pingin apa mumpuni iya um malah jari lurai kepingin mumpuni barang mis duwe pawang Niki Kulopak lurah panjalanipun Pak selamat selamat cintin ya Pak Mulyono selamat Alhamdulillah kalau khawatir pas pingin ngawas tengk pun di pingin pelumbungan sentil-sentilan ujar kuara-pura rawu jebli tetap rawu maturnaun ya lur jebli pak lurah tersinggungan maturnaun karena datus kepala desa kudu kuat mental maturnaun rawipun kepingin melebet suarga Pak lurah kepingin siapa wongi sih orang kepingin melebet suarga jangankan mumpuni jangankan jenengan jangankan Pak Yai jangankan Pak lurah maaf maaf maling kepingin melebet suarga tapi kan jenapi yang itu ingin dikakan gulu umati yadok gulu naljannah ilaman aba kabeh umat ku bakal melebet suarga ilaman aba kecuali sing emoh shim emoh car knees m활ikinlauf samik apa ana wong mlle うur suarga ih okeh wongin Prix emohруn lebus suarga konsolat emoh konsolat jamaah emoh kormacan kuran emoh puasa romadhon emo kong ngaji emo mpun suung nih kubat alhamdulillah laris manis tanjung kimpul ini maturnum luar biasa ini ini subohan jepulnya ini solar rentak murup maning gawe deg-degan baik jantungan jam pirasi bener jam sepulas gue mikir alarm pengertian banget kayaknya ngekel diesel tapi ini diesel pun dibayar lunas mpun mpuk nambe separo gawe kaget bahaya senek kentek malah geridep mati lampu anak-anak modelnya ngati mulia mulanya jepat pecicil merganggu ngaji pada rebutan senek selalu halal nabi muhammad lagi maning urung rampung si anak orang di wedangi kopi ngemerik tengah tereng kebagian kaki mujianto tapi ternyata kanjeng nabi kepingin melebus warga dan umatku ya melebus warga kecuali emoh emoh melebus warganiku berarti mboten derek kalau perintahnya Gusti Allah mboten manut kalau kanjeng nabi seale banyak yang ngucap hambanya Gusti Allah yang kelakuan nyatanya hambanya Fir'aun ngaku nih hambanya Gusti Allah yang kelakuan nih hamba dosa anak singa ku umatkan jeng nabi yang nyatanya jadi umatnya setan gepeng alias HP ini kan yang namanya hari ini akeh kepingin melebus warga tapi nyatanya pada emoh na'udzubillahimin kalau kelahiran ini kanjeng nabi amat sangat dinanti mergo berkahkan seluruh menung so umat makhluk di ngalam dunia ini maka ternyata sampai di riwayat abu lahap dan geni surat al-lahat sak bojone ini ku jebule nganti tekan sepreni ini ku ternyata tengg kuburan dipun siksa dibakar tengg neraka urung duki nang neraka nanging kuburan wisda dena neraka na'udzubillahimin ning usut punya usut ono keterangan bilih menawi dinten senen abu lahap tengg genin jerau kuburan niku ulih keringanan ning keringanan ini jangan salah paham bukan berarti dinas senen terus pray orang disiksa lah pray pray ringan di orang jerau kuburan lagi menikmati masa-masa tengg alam barzah keringanan ini ku mungkin kudu ini biasa 100% disiksa tapi tiap dinten senen rada dikurangi disiksa kenapa bisa begitu karena ternyata abu lahap paman kanjeng nabi pernah seneng nyambut kelahiran kanjeng nabi saking seneng kelahiran sang ponakan abu lahap ini ku keras bingang yang mana dikabar-kabar akan kalau sedulur rekabe bahwa ponakan yang telah lahir sampai-sampai saking seneng abu lahap kalau ponakan ketika kanjeng nabi nikahan ini ku guna kondangan seake-ake kondangan guna kondangan ini ku sembahku semobil pick up pick up cara mereka apa? cara cilacap kolbak cara mereka sami seneng madan-madani ternyata abu lahap saking seneng karena muhammad ternyata gak ada kondangan ini ku jangan sembahku sekolbak bisa disusuli maning ya seneng kewong di muli susulan terus saking seneng ponakan payurabi nanti bojone bojone abu lahap ini ku namanya umu jamil asli namanya ini ku arwah bojone abu lahap tapi jebule saking cantiknya di desa ini ku terkenal bojone abu lahap ini ku wahyunnya luar biasa gede dor lencir kuning irungan bangir meripat timbul lalak kulitnya putih irungan mincis lambene tipis meringis-meringis bojone abu lahap tapi ternyata walaupun cantik parasnya tidak secantik artinya umu jamil ini ternyata dina itu masyarakat cantik jebule tukang kompor tukang kom tukang kom seneng adu-adu buareng abu lahap kondangan seakeake maringone ponakan satu ketika kanjin nabi nampi wahyu saking arsane gusti Allah ingkang diparingi pirso kenabian kanjin nabi yang pertama adalah garwane piambak nginiku sayidah kotijah tapi dari kalangan monglanang sing diparingi ngertes disit nginiku sayidina bu bakar merasa ternyata disimpek kena abu lahap mpamane sedulure komal radian ngepikir ya abu lahap jebule sakjane kanjin nabi ngabari pertama kali abu bakar kan abu bakar niku mpum lebat islam dan ternyata diajak musyawarok niku gampang mulanya sindipar ngitir serin abu bakar merasa manggel akhir abu lahap tanggene kota mekah ngucap karo masyarakat kong aja percaya karo muhammad padal pamanekan jenabi piamba akhirnya pun memprovokasi seluruh masyarakat tanggene mekah abu lahap balyari di rumah saking manggel tekan rumah buka kelawan mutup buantar banget cukur akhirnya gue liat si wadun si wadun gini kemujam milah di nyambel di dapur di nyambel di mutu jadi ngerti mutu apa mboten di nyambel di ciri abu lahap ngucap si wadun mak rungu kenginya ngomong anjing ngapunten maturno wun wun ini kayak ring tukang ngedumi doorpress saking sodako panjenengan hari ini hitung cepat pakai quickon untuk ngerewangi pelebaran dan pengembangan TPK Al-Amin wunten sebelahipun masjid Al-Amin bikin tukdana 4.536.800 perak rupiah gula-ulang gula-ulang 4.536.000 wolungatus perak rupiah kerasa takun singawi wolungatus perak sapa dada kan ngeludih kita enggak aneh singawi wolungatus sapa ya mbunya berangerti diki adalah ngerewangi pengembangan TPK kita TPK Al-Amin mudah-mudahan sodakoy panjenan nambah berkah sodakoy panjenan digantung setambah maslahah usahanya tambah lancar barokah amin Allah lanjut sampai jam rolas bujoknya apulah pagi nyambel nyakal mutu nang dapur singlan nang ucap mak rungok nang ngomong apa nyong nyong ngerep ngucap bahwa kaya jenengi muhammad ponakanku kawitsik wisudu ponakanku maning bilang ngapa sih bener-bener kayak muhammad disurah kena diajak seduluran pung nyong kipa manekoh malalui percaya karabubak karangger kayak gicarane siku diponakanku tapi muhammad musuhku singwadun ngucap nyong kan ngomong kondangan garimu kondangan sepore kondangan sembako sekolbok gawakab dana ngerti kondangan ada yang ponakanku kayak gue ngon rasak nadewek umu jamil akhirnya diwastani tukang komper nikwa itu nanggara jeneng wadun bener jengkel mangar mangar ini pak jagung disit ini jagung ini gimrak yang wadun bener jadi wadun jengkel ngadek tambah emosi ini kopi disit ya pak kopi susu hehehe hehehe udah malah kenunjukkan bun sedikit cerita ini wadun bener orang malah jadi tukang kompor bagiannya kalau ngulek maning ini kan bisa ngomong kondangan biasa baik jeneng sedulur yang gak berkacaranya yang memeluh baik ngesuk orang ngeponakan maning yang si muhammad musuh kukai ngesuk gak mudu kayak muhammad temen jengkel gak mudu dalam kanjeng nabi ngam mudu kanjeng nabi akhirnya sampai detik hari ini umu jamil ini mati mati penasaran saking kepingin nyidrani kanjeng nabi di riwayatakan surat al-lahab umu jamil bocon abu lahab ini nyapakan lubangan luangan gunjebak kanjeng nabi ini merking biasa liwat kanjeng nabi kondur saking masjid gawe luangan dan ternyata memang umu jamil bocon abu lahab ini terkenal pemintal benang tukang gawe ini benang bareng gawe benang lagi benang yang ngeduk luangan mundut rin salak seakan risalak di dokok luangan ini karena beling risalak di dokok luangan bareng pun ditutupi kali keleang umu jamil ini umpetan dengan wit-witan nganjini kanjina nabi liwat jepul lewat dan niku kanjina nabi buatan sios liwat meriku di lalah acara kanjina nabi buatan sios liwat meriku kesuk akhirnya niku di didek 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 akhirnya gebrol didek luangan jangan mati kegubet benang plus tiba maring goni luangan isi risalak robeling jangan mati tekan sepre ini orang menyatman mulat surat al-lahap abu lahap aslin ganteng banget pajai abu lahap seumuh jamil cantiknya luar biasa tapi ternyata parasnya gak sebagus parasnya sampai detik hari ini abu lahap sebojone kuburan dinteng dinteng disiksa sampai kelombien pas umroh diceritain kalian pemandu mereka ternyata pak ustadz cerita omay abu lahap buatan tempat tempat yang penting malah didatosakan wc kamar mandi umum ini Mekah karena memang saking cerita yang masyarakat saking jahat abu jahat abu lahap kalian kan nabi umay nikum ditatosakan satu penting tempat sengsai melatih ditatosakan kamar mandi kamar mandi kamar mandi umum sifat jelek abu lahap dugi sepriki pun tetap dikenang jelek mergok kelakuan sifat elege na um dupi lahimin nikim pun jam jam sula seprapat guys yang mau kan jam sepuluh kurang seberapa jam sebelas lebih seberapa berarti cukup ini tereng tereng cukup menanggap dewek soalnya panci waw kalau matur kali panitia ini kalau panci kalau ngeduki ngepas waktunya malah telat karena memang pagi waw kalau tempat magelang sampai tempat magelang sepuluh sepuluh matang ini biasa banter kudu halon halon kalau biasa ngeucap rosa beren nyosik manden banter piri supir tapi ternyata supir aku jawab aku pun dititipi amanah mas fitroh garwani jenengan ini cepat mawan kudu mengertasi keadaan apa malin jenengan cita-citanya anaknya rolas sampai aku ingin ngaji di daerah banjar negara murgeni rusak banget aku sesuai jadwal tapi panitia ini nonton salahnya pengajian aku lokasi alon banget aku matur suber aku mas telpon panitia ditelepon pak nonton ini mbak mumpuni meresahkan di cepat mawan pak kesontanan makin kebahagiaan asar panitia jawab itu pak ini panitia tapi punya tanggung jawab menjaga keselamatan mubaleho juga ini mbak mumpuni lagi hamil berarti mbak mumpuni saya tanggung jawab ini karena dalannya rusak turman dan bosok itu dalan dalan pak malah panitia sampai ngendekan begitu oh iya iya kalau ini ada seorang kaya mien gadis kalau ini mien jadi yab yaban bahasa asli apa yaban yaban karena anak 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 kecil acap kebum yaban yaban ngerti sempurna saya ini berjadwal waktu ini karena saya emoti keadaan ini ada NU dan Muhammadiyah benar-benar harus disiplin waktu ini hari ini saya senang karena ini di Mulyo NU Muhammadiyah begitu kompak luar biasa tepuk tangan dulu kaki warga di Mulyo Pak ketua panitian ini juga kreatif karena ternyata sangat merangkul baik NU dan Muhammadiyah Pak Anung Triyono dan seluruh jamaah Masjid Al-Amin Matur Bandung sangat mudah-mudahan keluarga besar NU Muhammadiyah tetap sangat istiqomah hari ini saya tidak kebum panci saya tidak bahagia rati masyarakat heterogen apa dos bundi terkait masalah khilafiyah dan masalah madhab perbedaan harus ramai begitu nasional dan saling beda faham kemudian salah faham ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi si sekarang putra yang mengucap lah orang patut di disit orang randa apa kondur min dua menit segedap mari kita mengaminkan doi sama imam kalian bapak kiai saking kawulo pengajian hari ini jama masjid al-amin luar biasa mudah-mudahan dengan hadir kita ditetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsani kabaran sehat panjang yuswa manfaat barukah kabaran durya soli warga masyarakat tinggang ahli ibadah hati mulia dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yuswa sakit husnul khatimah amin Allahumma ampun kondur ampun jangkar rumin doapun imam ikan bapak kiai saking kula pak lura matur bandung sangat mendukung kegiatan kami jama masjid alamin ketua panitia keluarga besar jama masjid alamin mbak ya matur sangat berkahi pengosan dintan maliko kantir rawuk wantan emeliko majelis ugi saking pak babin saking koramil sektor adim matur nung sambun membersamai kami warga masyarakat di mulia sabi berdoa makin panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa doa pun mbak bapak yai setelah pak kipap wantan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh